Sementara itu mantan gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyatakan dirinya jauh lebih siap menjadi gubernur Jakarta pada Pilkada Serentak 2024 mendatang. Alasan Ahok yakin dirinya kandidat yang paling siap jadi gubernur karena pengalamannya selama 4 tahun memimpin Jakarta. Ia juga mengatakan pengalamannya duduk sebagai komisaris utama di Pertamina menambah pengalamannya tentang bagaimana memberikan banyak pemasukan untuk daerah melalui program CSR. Saya juga sudah pernah pengalaman 4 tahun lakukan penghematan-penghematan optimisasi biaya di Pertamina. Saya selalu percaya pemerintah yang baik itu dijalankan seperti korporat yang memberikan banyak CSR. Yang membagikan dividen yang banyak kepada pemiliknya. Ya terkait keinginan kesiapan Ahok untuk maju di Pilkada Jakarta kita akan bahas dengan politisi PDI Perjuangan Masinton Pasar Ibu. Bang Masinton selamat malam. Ya selamat malam Mbak. Ini dari sekian lama yang masuk Bursa Cagup, Ahok mengaku paling siap katanya. Kandidat paling siap untuk maju di Pilkada Jakarta. Ini Bang Masinton senyum-senyum karena merasa oke kita usung saja atau karena ada alternatif lain? Ya jadi ada beberapa nama yang muncul dari internal PDI Perjuangan. Khususnya PDI Perjuangan DKI Jakarta. Satu di antaranya ada nama Pak Basuki Cahaya Purnama atau Pak Ahok yang juga adalah kader PDI Perjuangan. Selain itu juga ada nama Pak Andika, ada nama Pak Pramono Anung, ada nama Bu Risma dan juga ada nama Pak Anies Baswedan. Nah tentu apa yang disampaikan Pak Basuki bahwa ya itu sebagai sebuah realita bahwa beliau pernah... Dua kali maju Pilkada, empat tahun memimpin Jakarta. Iya dan juga kemudian pernah memimpin BUMN Pertamina begitu ya. Nah artinya bahwa beliau menyatakan ya kesiapannya dan juga beliau menyampaikan bahwa ya semua harus menunggu keputusan dari partai. Nah jadi tentu ketika ditanyakan kesiapan Pak Basuki Cahaya Purnama sebagai kader PDI Perjuangan ya pasti menyatakan siap. Harus siap ya. Tapi PDIP melihat bahwa Ahok adalah pilihan pertama atau justru malah yang lain Pak Anies? Ya tentu di PDI Perjuangan itu pasti pertama itu memprioritaskan kader. Nah kemudian ya yang tadi kader, nah kemudian ya disesuaikan dengan kondisi realita politik ya di masing-masing wilayah gitu. Nah tentu secara nasional PDI Perjuangan adalah pemenang gitu ya dalam kontestasi pemilu legislatif 2024 ini. Namun di Jakarta PDI Perjuangan sudah bukan lagi pemenang. Dan kalau dua kali maju kan sama Pak Ahok sekarang partainya udah beda ketika dari nasional. Nah sekarang ini gimana kalau Anda ngeliat bilangnya masih paling relevan apakah Pak Anies yang secara survei masih paling relevan untuk disandingkan ini duet dengan Pak Ahok atau justru duel dengan Anies? Ya justru kan kita mau, tadi yang saya teruskan lagi bahwa PDI Perjuangan perolehan kursinya ada 15 kursi. Artinya tidak cukup untuk mencalonkan sendiri partai. Perlu 7 kursi lagi, 22 kursi lah minimum syarat untuk mencalonkan kepala daerah di Jakarta. Nah tentu ini kan PDI Perjuangan harus membangun komunikasi-komunikasi ke partai politik lainnya agar bisa mengusung. Nah kemudian juga PDI Perjuangan apalagi DPP itu ya sedang melakukan proses penyaringan gitu ya. Siapa nanti calon yang akan diputuskan sebagai calon kepala daerah untuk gubernur DKI Jakarta nantinya. Seperti itu. Oke jadi masih lihat-lihat dulu siapa yang akan bergabung gitu ya dengan PDIP? Iya karena PDI Perjuangan kan tidak bisa mengusung sendiri karena harus ada 7 kursi lagi. Berarti ya PDI Perjuangan bersama partai politik lainnya untuk melakukan kerjasama dalam mengusung calon gubernur dan wakil gubernur untuk daerah khusus Jakarta ini. Tapi kan kalau untuk Jakarta PDIP selalu punya nama yang untuk ditawarkan sebagai calon utama gitu kan sebagai canggupnya mahal. Kalau melihat strategi menurut PDIP lebih menguntungkan mana? Tadi kembali ke pertanyaan saya sebelumnya. Melihat untuk relevansinya, melihat relevansinya dengan Anis, menduetkan kadar PDIP dengan Anis atau justru malah kadar PDIP nanti diduelkan dengan Pak Anis? Ya ini kan masih sangat dinamis ya. Partai juga sedang melakukan survei di Jakarta bagaimana potret dan aspirasi kendak dari warga Jakarta tentunya. Dan kemudian nanti baru bisa diputuskan siapa yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Apakah dari internal kader, sebagai calon gubernurnya, ataukah dari eksternal. Nah kemudian tentu PDI Perjuangan ya juga berkepentingan agar kadernya bisa didorong maju. Entah itu sebagai gubernur, calon gubernur, ataupun sebagai calon wakil gubernur nantinya. Nah tentu ini tergantung dari komunikasi dan juga tergantung dari potret survei dan persepsi yang akan kita survei di tengah-tengah masyarakat Jakarta tentunya seperti itu. Oke baik kalau begitu. Terima kasih Bang Mas Hinto sudah bergabung bersama kami di Kompas malam. Selamat malam Bang. Ya sama-sama. Selamat malam.